Anang Hermansyah sok saat arsi keceplosan lebih suka Fuji ketimbang Aliyah Masaid. Sebagaimana yang kita ketahui selegram Fuji Utami ada hubungan spesial dengan keluarga Asanti dan Anang Hermansyah semenjak awal, pada momen lebaran tersebut arsi keceplosan lebih suka ke Fuji ketimbang Aliyah Masaid, tak sengaja terlihat dari raut wajah Anang Hermansyah. Selain itu hubungan asmara Fuji memang kerap mencuri perhatian publik. Setelah putus dengan Tarik Halilintar, Fuji diisukan dekat dengan beberapa pria. Mulai dari El Rumi hingga Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Melansir Tribun Jatim, Fuji digosipkan berpacaran dengan seorang pria bernama Rafi Febriansyah. Sosok Rafi Febriansyah pun kini banyak dicari oleh fans Fuji. Sosok Rafi tak kalah mentereng dari Tarik Halilintar mantan kekasih Fuji. Setelah lama putus dari Tarik Halilintar, Fuji kini dikabarkan telah memiliki pacar baru. Siapa sangka, Rafi Febriansyah ternyata bukan orang sembarangan. Pria yang diduga pacar baru Fuji ini ternyata anak dari Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Seperti yang kita ketahui selegram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Adu bukan bermaksud sombong, maksudnya kaya. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kaya ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febriansyah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Momen Fuji liburan bareng anak bos. Pertamina berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febriansyah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febriansyah. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di dalam kursi pesawat bisnes klas. Usai digosipkan dengan sederet artis tampan seperti Asnawi Mangkualam dan El Rumi, rumor tersebut akhirnya terbantahkan. Belum lama ini, Fuji terciduk pergi liburan ke luar negeri bareng dengan pria yang diduga kekasihnya itu.